Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo melakukan peninjauan jembatan Nuni dan juga sebagian jalan yang amblas akibat terkena banjir di kampung Asai dan kampung Seiro, Distrik Manokwari Utara. Beberapa infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari sejak tahun 2017 lalu ditargetkan kampung dalam waktu dekat. Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo selasa 20 Februari kemarin sempat melakukan peninjauan ke sejumlah pembangunan infrastruktur jembatan dan jalan di Distrik Manokwari Utara yang dikerjakan sejak tahun 2017 lalu. Salah satunya jembatan Nuni dan juga sebagian jalan yang amblas akibat terkena banjir di kampung Asai dan kampung Seiro, Distrik Manokwari Utara. Sementara itu pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari, WMP Bandung saat dikonfirmasi Kasuari Channel mengatakan pembangunan infrastruktur jembatan di Distrik Manokwari Utara telah dikerjakan sejak tahun 2017 lalu dan ditargetkan akan rampung dalam waktu dekat. Seperti diketahui jembatan Nuni merupakan satu-satunya jembatan penghubung antara Distrik Manokwari Utara ke Kota Manokwari. Namun kondisi jembatan yang rusak dan tidak layak menimbulkan kekhawatiran warga yang melintasi jembatan tersebut, sehingga dilakukan pembangunan jembatan baru. Yang untuk jembatan Nuni, kita harapkan sudah dapat fungsional dan waktu yang tidak terlalu lama. Dan sebagaimana yang sudah dikunjungi oleh beliau, tentu kita akan diperkaskan untuk penyelesaian. Mudah-mudahan dan untuk masyarakat di sepanjang Pantura sudah bisa menikmati jembatan Nuni ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bapak itu kira-kira diperkirkan dalam waktu yang tidak lama. Ya, saya kira seperti yang telah ditinggalkan kemarin. Sementara ini kan sudah selesai pembocoran lantai. Setelah lantai kita benahi untuk operasi yang berarti sudah bisa fungsional. Selain membangun jembatan di Distrik Manokwari Utara, WMP juga menyebutkan ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pengerjaan ruas jalan di sepanjang Distrik Manokwari Utara hingga Distrik Masni. Pasalnya beberapa waktu lalu sempat terjadi longsor yang mengakibatkan salah satu bahu jalan amblas di Kampung Asai dan di Kampung Sayro Distrik Manokwari Utara. Pemeliharaan ya, dan akan berkoordinasi dengan provinsi nanti. Karena ruas itu kan kita bersama-sama dengan provinsi. Yang di Kampung Sayro itu? Iya, Kampung apa namanya itu? Sayro. Sudah kan ada teman yang sudah lihat kesalahan, itu yang di bahu jalan itu. Tapi sedangnya sudah dilakukan perjalanan? Sudah, teman sudah dilihat ya, sudah disurvey dan kita akan ambil langkah-langkah konkret ya, segera menangani. Meski enggan menyebutkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan jembatan nuni di Distrik Manokwari Utara, namun dengan adanya perhatian pemerintah daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, diharapkan bisa dijaga bersama sehingga anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Manokwari mulai dari kota hingga ke kampung tidak terbuang sia-sia. Natalindo Kerewai mengabarkan.